Ada seorang ulama namanya Imam Al-Kisai. Beliau pada waktu masa belajar, mungkin di usia SMP atau SMA, datang ke pondok. Kemudian ikut program di pesantren. Nggak bisa-bisa. Guru menyampaikan apa, nggak paham, dikasih apa, nggak ngerti-ngerti. Pokoknya paling buduh saat kelas. Akhirnya karena dia merasa, kok kayaknya saya nggak ada perkembangan dengan belajar di sini, pamit ke gurunya dan seluruh teman-temannya, saya mau jadi pedagang saja. Kayaknya saya nggak cocok untuk jadi ulama. Mohon maaf, saya mau pulang. Paham, di perjalanan Allah takdirkan, dia istirahat melihat ada semut yang ngangkat makanan ke atas. Makanan diangkat ke atas, jatuh, diambil lagi. Diangkat lagi, jatuh, diambil lagi. Berkali-kali seperti itu, ditampakkan oleh Allah kepada Al-Kisai. Akhirnya saat dia lihat seperti itu, dia mikir, otak dia dengan otak saya tiba-tiba bergede. Tapi perjuangan dia yang demikian gigi, sampai berhasil mengangkat itu makanan ke lubangnya, meskipun dia berkali-kali jatuh. Masa saya kalah sama dia? Balik lagi ke pesantren. Akhirnya beliau belajar serius di pondok itu. Dan jadilah beliau imam dalam bahasa Arab, madhab kufah. Ini contoh orang yang memaksakan diri untuk mau serius belajar. Bismillah, maju, sulit, saya akan berusaha untuk berjuang. Nggak bisa, tak hafalkan. Nggak ngerti, ditelan mentah-mentah. Siapa tahu ngerti belakangan.